Ribuan mahasiswa turun ke jalan Sulaimaniyah di wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak selama tiga hari berturut-turut untuk memprotes pemotongan biasiswa. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Pada hari Senin, 18 orang terluka selama aksi berlangsung, baik dari pasukan keamanan atau dari para demonstran, menurut sumber medis. Mahasiswa berdemonstrasi menentang pemotongan hibah dan penurunan tingkat layanan di perumahan universitas. Hibah ini telah berkurang sejak 2014 ketika wilayah Kurdistan mengalami perlambatan ekonomi dengan kontrol organisasi negara Islam atas sebagian besar wilayah Irak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!